Selamat pagi, salam sejahtera, isu hangat pagi ini, hutang 1MDB tak guna dana awam, pakar ekonomi tempelak Najib menipu dalam parlimen. Berita sebenarnya, kenyataan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak yang mengatakan tiada dana awam digunakan untuk membayar hutang 1MDB adalah tidak benar dan tepat. Menurut pakar ekonomi Datuk Dr. Nung Sari Ahmad Radi, semua hutang 1MDB mempunyai kadar faedah yang perlu dilangsaikan dan ia perlu dibayar oleh kerajaan. Katanya dalam konteks 1MDB, syarikat pelaburan tersebut juga mengeluarkan bon untuk berhutang. Jadi, dakwaan Najib tidak betul, bon itu ada faedah. Jadi, siapa yang membayar faedah ini? Kerajaanlah yang bayar. Ini tak termasuk dengan duit pokok prinsipal, hutang ini perlu dibayar pada ketika ia matang, mungkin pada tahun ini, tahun depan atau tahun seterusnya. Perlu diingat, 1MDB mengeluarkan bon menggunakan jaminan kerajaan. Oleh itu, ia dikira sebagai liability kerajaan. 1MDB tidak ada duit nak bayar sebab itu kerajaan yang kena bayar, katanya ketika dihubungi sinar harian pada Rabu. Bon merujuk kepada sijil pelaburan yang dikeluarkan oleh kerajaan atau perbandanan yang menunjukkan bahwa sejumlah uang telah dipinjamkan dan akan dibayar balik berserta faedah. Najib pada sidang parlimen pada Rabu memberitahu, tiada satu sen dana awam digunakan oleh kerajaan untuk membayar balik jumlah hutang pokok 1MDB. Najib menjelaskan, pelbagai entiti termasuk Goldman Sachs, Grup INC, firma audit KPMG, dan Deloitte, MBank, dan Jabatan Kehakiman DOJ Amerika Syarikat telah memulangkan dana 1MDB berjumlah RM23 bilion kepada Malaysia. Bagaimanapun Nung Sari berkata dalam mahkamah di Amerika Syarikat bekas jurubank Goldman Sachs, Tim Lesnar mengaku membantu menggelapkan berbilion dolar daripada dana 1MDB. Malah pada tahun lalu, Kementerian Keuangan dalam satu kenyataan juga mengumumkan telah mempunyai semula RM1.9 bilion lagi dana 1MDB yang dicuri daripada bantuan DOJ yang menyerahkan uang itu ke akaun amanah mendapatkan kembali aset Malaysia. Jadi uang dan harta yang disita daripada individu yang mencuri dari duit 1MDB datang secara berperingkat. Ini akan melibatkan beberapa tahun setelah bond dikeluarkan katanya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen dan hasil tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Isu hangat pagi ini, Dr. Mahathir Kecam Najib cuba tutup jenayahnya berkaitan skandal 1MDB. Berita sepenuhnya. Dr. Mahathir Mohamad memulakan kempennya di Johor dengan menyasarkan bekas Perdana Menteri Najib Razak yang menurutnya cuba menutup jenayahnya berkaitan skandal 1MDB. Pengurusi pejuang itu yang menyertai kempen di sebalik peringatan doktor berkenaan risiko kesihatan ekoran wabak COVID-19 berkata, dia terpanggil untuk bertindak kerana kian bimbang dengan PRN Johor. Ketika kempen bermula, Najib membuat beberapa kunjungan berperfil tinggi di mana dia kelihatan menerima sambutan yang baik, meletakkan dirinya sebagai pemimpin yang kekal populer di sebalik sabitan terhadap kesalahan pecah amanah jenayah, salah guna kuasa dan penggubahan wang haram. Berucap di depan kira-kira 70 hadirin di Felda Air Hitam, Dalam dun macab hari ini, Mahathir turut mengecam Najib kerana menutup keadaan hutang yang berpunca daripada skandal itu yang perlu ditanggung negara. Di bawah pentadbiran Najib, 1MDB menerbitkan pun berbelian ringgit dengan sejumlah besar daripadanya diselewengkan. Siasatan turut menunjukkan ada yang disalurkan ke akaun pribadi Najib. Salah satu pun tersebut dijadwal mencapai tempoh matang tahun ini. Malaysia perlu mengeluarkan AS 1.75 bilion atau RM 7.27 bilion untuk membayar prinsipal bagi Bon 1MDB Energy Ltd. Baling lewat Mei 2022 dan AS 1.75 bilion untuk Bon 1MDB Energy Ltd. Paling lewat Oktober 2022. Kemudian, pada maca 2023, Malaysia perlu membayar AS 3 bilion RM 12.46 bilion lagi untuk Bon 1MDB Global Investment Ltd. Ini tidak termasuk bayaran kupon, faedah untuk Bon yang lebih tinggi daripada pasaran yang dibayar negara. Semalam Najib di Dewan Rakyat, mendakwa tiada satu sen pun dana awam digunakan untuk membayar hutang 1MDB kerana ia dibayar menerusi usaha mendapatkan semula dana syarikat itu. Ini termasuk penyelesaian yang dicapai dengan Goldman Sachs atas peranannya dalam penyelewengan hasil Bon 1MDB selain beberapa lagi institusi perbankan dan perekaunan. Menteri Gawangan Tengku Zafrul Abdul Aziz kemudian menyangkal dakwaan itu dengan berkata dan dana awam telah digunakan untuk membayar faedah hutang. Ketika pemimpin negara, Najib Enggan mengakui penyelewengan yang berlaku dalam syarikat itu. Usaha mendapatkan semula dana dan aset hanya bermula setelah kekalahan BN pada 2018. Kerajaan sebelum ini menyatakan sebahagian dana 1MDB yang diperoleh semula hanya cukup untuk membayar hutang bagi tahun ini. Dalam ucapannya hari ini, Mahathir berkata dia berasa jengkal dengan dakwaan Najib yang dana awam tidak digunakan untuk hutang 1MDB. Inilah Najib, dia hutang, dia tak bayar tapi curi lagi duit dan tambah lagi hutang katanya. Hakikatnya, kata Mahathir, pembayaran hutang untuk uang MDB diselewengkan telah membataskan usaha membangunkan negara. Najib luar biasa. Selain menggelarnya bodoh, Mahathir turut menyifatkan kebolehan Najib untuk menjustifikasikan dakwaan penyelewenganya sebagai luar biasa. Najib memang manusia luar biasa. Dia curi duit depan kita lepas itu dia kata dia tak curi. Selepas disabit bersalah, dia cakap apa nak malu. Katanya lagi kepada hadirin yang kebanyakan ahli, pejuang dan sejumlah penduduk tempatan. Kata Mahathir, ketiadaan rasa malu atas tindakan yang salah akan merosakkan masyarakat. Masyarakat perlu malu bila buat salah, tapi Najib tidak. Dia buat salah, dia jadi bosku. Mahathir berkata, individu seperti Najib perlu dihalang daripada memiliki sebarang pengaruh dalam kerajaan. Terdahulu, Presiden Pejuang Mukriz Mahathir menyuarakan kebimbangan terhadap bapaknya. Kita berhati-hati kerana faktor usia. Dia sudah 97 tahun dan baru saja sembuh setelah dirawat di IJN. Dia belum pulih 100% dan kita di tengah wabak COVID-19. Orang burusnya lebih terjejas dengan COVID-19 katanya. Namun kata Mukriz, bapaknya itu bertegas untuk menyertai kempen di Johor kerana tidak ingin lagi sekadar menulis kenyataan dan surat terbuka. Kita harap kehadirannya di Macab akan beri impak besar di Johor katanya lagi. Rakyat Johor akan membuat pilihan mereka pada 12 Mac ini. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda selamat menikmati. Subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat malam, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ulasan tanpa sempadan, bongkar jangan tak bongkar, bongkar jangan malu-malu, bongkar sampai turlonde. Hari ini daripada sinar harian, satu ketipan laporan berita diterima. Najib mengatakan bahawa barisan nasional sedang mendahului di PRN Johor. Sebelum kita teruskan isu pembongkaran, isu ulasan pada petang malam ini, sila tinggalkan komen anda. Adakah anda setuju dengan kata-kata Najib bahwa BN sedang mendahului dalam PRN Johor? Ataupun pada pendapat anda, ada ramai orang. Macam yang Muhyiddin cakap, ramai datang. Lihat Najib berkempen bukan karena mereka suka Najib, tapi mereka mau lihat muka perompak, kata Muhyiddin Yassin semalam. Adakah apa yang dikatakan oleh Najib ini hanya bersandarkan pada pengamatan pemerhatiannya semata-mata bahawa ramai orang yang datang ketika beliau berkempen? Walau bagaimanapun, menurut Najib, beliau tidak menaruh, masih lagi tidak berharap sepenuhnya ataupun beliau tidak membuat apa-apa jangkaan terlalu awal kerana menurutnya masih terlalu awal untuk menentukan keputusan PRN Johor tersebut. Dan menurut Najib, yang perlu dilakukan adalah bekerja keras sehingga ke titik akhir kempen tersebut. Dan beliau katakan, momentum yang diperoleh oleh BN adalah baik pada minggu pertama kempen PRN Johor berbanding parti-parti yang lain. Jadi, walaubagaimanapun kita ucapkan kepada Najib kerana beliau begitu yakin. Dia ada keyakinan bahawa barisan nasional sedang mendahului parti-parti yang lain, terutamanya parti perikatan nasional Pakatan Harapan. Dua parti yang lebih besar, yang besar dan juga PKR, jangan lupa. Ada juga parti pejuang dan amanah. Ada juga parti-parti warisan, parti muda, yang lain. Kita jarang mendengar sekarang kempen muda di media sosial, terutamanya dalam portal-portal berita. Kita tidak tahu di mana parti muda, kedudukan parti muda sekarang bagaimana. Kita pun tidak dapat pastikan bagaimana kedudukan parti pejuang sekarang. Sebab yang banyak masuk dalam media sekarang adalah perikatan nasional dan sedikit daripada PKR. Kadang-kadang timbul juga Latun Mahathir Muhammad. Jadi sebelum kita berpisah malam ini, apa pendapat Anda? Siapa yang akan menang PRN Johor ini? Karena menurut Najib, barisan nasional sedang mendahului kempen PRN Johor. Sebelum kita berpisah, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Siapa yang Anda sokong? Adakah barisan nasional akan menang besar lagi? Seperti dalam PRN Melaka dan PRN Sarawak. Malaysia kita punya. Kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia ku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Sampai jumpa lagi.